Husaka Guasiluman Jilid 4 Tidak mengherankan apabila seorang darah seperti Li'ing dapat melamun dan memikirkan tentang keandahan alam. Tentang air sungai yang tiada habisnya mengalir ke laut, tentang laut tidak menjadi penuh walau menerima tumpahan air dari ratusan sungai. Pernah ia diceritai oleh Hamintolosu bahwa air sungai terjadi daripada hujan dan air hujan adalah penjelmaan daripada air laut. Jadi kalau air sungai tertumpah semua ke dalam laut, sama halnya dengan kerbau pulang ke kandang Li'ing adalah seorang gadis sederhana, tidak terpelajar seperti gadis-gadis zaman sekarang yang mendapat pelajaran tentang ilmu alam, mana ia dapat mengerti akan kesederhanaan peristiwa ini? Dianggapnya hal itu ajaib dan membuat ia makin kagum kepada Yang Maha Kuasa. Yang mengatur semua itu adalah Tian, Tuhan, biasa Hamintolosu memberi penjelasannya, juga yang mengatur jalannya matahari bulan dan bintang di langit, yang mengatur segala benda, hidup atau mati. Mengapa burung yang bersayap dan bukan ikan? Mengapa ikan yang hidup di air dan bukan manusia? Semua ini sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Juga hidup kita ini sudah ditentukan dan diatur, kita hanya tinggal menjalani saja. Oleh karena itu Li'ing, dalam segala hal, kita harus menyerahkan nasib sebulatnya kepada Tuhan sebagai penentu dan pemutus terakhir di atas segala daya upaya dan ikhtiar, kita sebagai manusia hidup yang berakal budi, dalam keadaan tak berdaya itu, semua kata-kata Hamintolosu mengiang ke dalam telinganya, membuat Li'ing berbesar hati. Gadis ini memandang kesekelilingnya. Air, air dan air, tidak kelihatan tepi laut, yang nampak hanya dobi-bobi air dan kepala ombak keputih-putihan seperti iblis-iblis mengerikan mengelilingi dirinya. Aku tidak takut, katanya keras kepada buih dan kepala ombak yang kadang-kadang membentuk benda aneh seperti binatang atau setan, seperti juga aku, kalian semua ini pun terjadi karena kekuasaan Tian. Aku tidak takut aku masih hidup dan aku akan berusaha sedapatku sebelum menyerah kepada maut. Benar-benar hebat gadis ini berani menantang maut seperti itu dalam keadaan yang sudah tidak berdaya sama sekali. Tiba-tiba kakinya tersentuh sesuatu yang bergerak dan kuat. Perasaan dan otak gadis ini bekerja cepat. Dengan sigap ia menarik kedua kakinya dan melompat ke atas papan. Baiknya ia berlaku cepat karena seekor ikan besar dua kali dirinya menyambar lewat dekat papan dengan moncong dibuka lebar-lebar, membuai air berombak dan papan terdorong jauh. Li'in tidak menjadi takut melihat ikan besar ini, bahkan ia tertawa-tawa sambil berkata, Hai hai, ada makanan datang. Terima kasih kakek laut atas antaranmu daging empuk, memang perutku lapar bukan menia lalu menggerak-gerakan tangannya ke dalam air di dekat papan untuk menarik perhatian ikan itu. Betul saja, ketika ikan itu melihat tangan Li'in bergerak-gerak di dalam air, ia berenang kembali dan menyambar dengan mulut terpentang lebar. Prak secepat kilat Li'in membalikkan tangannya dan menghantam kepala ikan itu dengan kepalanya yang kecil tetapi keras seperti baja. Ikan itu terputar-putar di dalam air, menyabet-nyabet dengan ekornya membuat air mengalun tinggi dan hampir saja papan yang ditumpangi Li'in terbalik. Ha enak yak pukulan ku Li'in mendayung papan dengan tangan kirinya mendekati ilkan yang masih pening, mencari kesempatan baik lalu kembali tangannya bergerak. Kini ia telah mencabut sapu tangan pembungkus rambutnya yang panjang. Sapu tangan ini setelah terkena air laut dan kering kembali, menjadi kaku. Di dalam tangan Li'in yang sudah melatih diri dengan tenaga iwakang, sapu tangan itu merupakan senjata yang cukup kuat. Sapu tangan diayun, menjadi kaku seperti penggada dan kerak kembali kepala ikan dihantam, sekarang lebih keras daripada tadi. Pecahlah kepala ikan itu dan binatang yang sial ini berputaran sebentar, air menjadi merah terkena darah. Akan tetapi alangkah kecewa hati Li melihat tubuh ikan itu tenggelam. Sialan gerutunya. Makanan tinggal memasukkan mulut menghilang, tiba-tiba ia melihat sirip-sirip ikan bergerak cepat sekali dari depan. Ternyata itulah serombongan ikan hiu, ikan liar yang haus darah. Mau tidak mau Li'in bergidik melihat ini. Hiu yang panjangnya rata-rata 2 meter ini kalau mengeroyoknya tentu akan dirobek-robek dan dibagi-bagi oleh mereka. Baiknya hiu itu datang karena bau darah ikan yang telah dibunuhnya, maka mereka menyerbu ke bawah dan sebentar saja tubuh ikan besar tadi telah dibuat banjakan, dikeroyok dan dimakan. Kepingan-kepingan daging ikan bercampur darah timbul ke permukaan air. Li'in timbul juga kegembiraannya melihat daging putih kemerahan yang terapung di dekat papan. Akan tetapi sebentar saja ikan-ikan hiu itu timbul kembali dan menyambari potongan-potongan daging itu. Haya, hayo, binatang-binatang gembul. Jangan habiskan sendiri, dang li'in cepat menyambar segumpal daging yang cukup besar, mendahului moncong ikan yang sudah menyambar pula. Ayia, tidak kena, bung. Kau sudah cukup kenyang, bagi sedikit untuk nonamu. Mengapa sih sambil tertawa-tawa li'in memandang ikan yang berenang ke sekeliling perahunya kemudian ia membawa daging itu ke mulutnya terus digigit sepotong dan dikunyah. Mula-mula ia mengunyah dengan penuh nafsu dan selera karena perutnya memang sudah amat lapar, akan tetapi begitu daging yang dikunyah itu dimasukkan tenggorokan, kontan ia muntah-muntah. Rasa manis tercampur bau amis membuainya muntah-muntah. Akan tetapi ia dapat berpikir panjang. Keadaannya sudah cukup menderita dan berbahaya sekali, kalau ditambah lagi dengan perut kosong dan kelaparan, harapan tertolong makin tipis. Dengan nekat li'in meramkan matu dan kembali ia menggigit daging besar yang masih dipegangnya, lalu tangan kirinya memencet hidung dan daging itu dikunyah cepat terus ditelannya begitu saja. Sebelum habis segumpal besar daging itu memasuki perutnya, belum dilepasnya hidung yang dipencet, baru setelah ia mengambil air laut dengan sendokan tangan kanan dan diminumnya ia melepaskan pencetan hidungnya. Dengan kera demikian barulah ia dapat makan daging ikan mentah itu. Penciuman memegang peranan penting bagi rasa. Dengan memencet hidung, rasa yang tidak enak akan lenyap sebagian besar. Akan tetapi setelah perutnya diisi, ia menghadapi kesukaran lain. Minum air laut membuat tenggorokannya menjadi kering dan tidak enak sekali. Rasa haus mengganggunya dan membuat leher serasa tercekik. Li'in menjadi kebuakan dan bingung sekali. Akan tetapi dasar ia memang tabah dan selalu gembira. Ia menghibur rasa yang amat tidak enak ini dengan berjenaka. Memandang ikan-ikan hio yang berenang kesana kemari nampak segar itu ia berkata, Ya Tuhan, alangkah senangnya menjadi ikan. Pada saat sekarang ini aku akan berterima kasih sekali kalau dijadikan ikan. Sifatnya yang gembira menolong banyak. Betapapun payah keadaannya, dengan sifat periang ini tidak begitu menekan hati. Berhari-hari Li'in hidup dalam keadaan amat sengsara di atas papan itu. Yang paling hebat mengganggunya adalah panas terik matahari dan rasa dahaga yang mengamuk, dapat ia puaskan dengan minum air laut. Bahkan sekarang ia sama sekali tidak berani minum air laut karena setiap kali ia minum tenggorokannya makin sakit tercekik rasanya. Agaknya Tian belum menghendaki Li'in tewas di situ. Buktinya, pada hari ketiga selagi gadis ini sudah empas-empis seperti ikan dilempar di darat saking khasnya, mendung yang sudah lama membubung di udara itu pecah menjadi air hujan. Li'in menari-nari di atas papannya sampai hampir ia terguling kalau ia tidak buru-buru mengatur keseimbangan tubuhnya. Terguling di air di antara sekelompok ikan hiu itu sama dengan memberi umpan. Berhari-hari itu ikan hiu tetap membuntuti papan, agaknya siap menanti saatnya makanan empuk ini tergelincir ke air. Sambil tertawa sampai keluar air matanya Li'in menerima air hujan dengan mulut dan tangannya dan minum sepuas hatinya, mandi sampai basah kuyuk. Akan tetapi hujan tiada hentinya dan sebentar saja suasana mengembirakan itu berubah menjadi menjengedihkan ketika datang badai mengamuk. Cuaca menjadi gelap sekali, air bergelombang makin lama makin tinggi dan dasyat. Papan kecil mulai terayun-ayun, dipermainkan secara hebat, dilempar ke sana kemari seperti sebuah bola kecil dibuat main-main oleh banyak anak nakal. Li'in sudah memeluk papannya lagi erat-erat, kepalanya pening, seluruh tubuh sakit-sakit dan matlah tak dapat dibuka karena gempuran air laut membuat matanya sakit dan perih. Kalau Li'in tidak memiliki kekerasan hati yang luar biasa sekali, tentu ia telah direnggut terlepas dari papannya yang berarti maut baginya. Akan tetapi gadis ini benar-benar hebat. Pelukannya pada papan erat sekali. Ia maklum sepenuhnya bahwa nyawanya tergantung pada papan itu pelukannya demikian erat sehingga andai kata dia mati, kiranya kedua tangannya akan tetap memeluk papan. Sampai semalam penuh badai mengamuk, membawa papan sampai jauh ke selatan di luar kesadaran Li'in gadis itu sudah setengah pingsan. Tubuhnya lemas tak bertenaga lagi, rambutnya awut-awutan dan tangan kanannya sudah terlepas dari papan. Akan tetapi tangan kirinya masih tetap memeluk papan kuat-kuat, bahkan sudah kaku tangan kiri itu. Keadaannya menyedihkan sekali. Melihat dari jauh, orang akan mengira dia itu pri atau dewi laut yang bermain-main dengan ombak, akan tetapi dilihat dari dekat. Keadaannya amat menyedihkan. Kedua matanya meram, napasnya terengah-engah dan rambutnya tidak karuan lagi letaknya. Masih untung baginya bahwa ikan-ikan juga ketakutan dan tidak berdaya dalam badai hingga tak seekor ikan pun sempat mengganggunya. Kalau pada saat itu, dalam keadaan tak berdaya dan setengah pingsan, ada seekor ikan hiu saja lewat dekat, tentu binatang itu akan menyambar kaki li'in yang tenggelam dalam air. Akan tetapi semua ikan bersembunyi jauh-jauh di dasar laut. Timbulnya matahari pagi menenangkan laut, agaknya mengusir kekuatan-kekuatan geep yang mengguncang dan mengamuk semalam suntuk itu. Air laut menjadi tenang, hanya bekas amukan itu masih tampak dengan adanya keriput-keriput pada permukaan laut dan kadari kadang ada pula pertemuan keriput air yang menimbulkan persi air membusa keputihan ke atas. Li'in masih setengah pingsan memeluk papan dengan tangan kirinya. Kemudian perlahan-lahan ia menggerakkan kepala dan membuka matah, terik matahari pagi menyengat kulit leher dan mukanya, la' sadar kembali dan dengan gerakan sukar ia menarik kedua kakinya, duduk di atas papan. Tangan kirinya yang memeluk papan dan yang semalam suntuk direnggut-renggut oleh ombak diluruskan ke depan. Ialu digerakkan perlahan-lahan untuk melemaskan urat-urat yang kaku. Heran, aku masih hidup? Komentarnya dengan suara berat yang berkuasa mengatur ombak laut, kuasa pula melindungi nyawaku. Hebat tanda seru tiba-tiba pandang matanya tertumbuk pada benda hitam yang menjulang tinggi di tengah laut, tak jauh di sebelah kanannya benda itu adalah dua buah batu karang yang berbentuk menara. Dilihat dari jauh tentu dikira menara buatan manusia, akan tetapi sebenarnya batu-batu karang buatan alam. Girang hati liing biarpun yang tampak itu bukan sebuah pulau yang subur, akan tetapi jauh lebih haman daripada papan yang selama beberapa hari ini menjadi kawan dan penolong satu-satunya, lah mendayung dengan tangannya, papan meluncur perlahan menuju batu karang. Mendapatkan batu karang ini, timbul tenaga baru dalam diri liing. Ia memanjat dan girang melihat batu karang yang kokoh kuat itu, yang tidak bergeming menghadapi hantaman air mengombak. Liing tidak melupakan papannya yang telah menolong nyawanya dan menjadi kawannya. Di bawahnya papan itu naik ke atas batu karang. Memang dalam keadaan seperti itu orang akan memperhatikan hal-hal kecil dan remeh, juga liing demikian, timbul rasa sayang dan setia kawan dalam hatinya terhadap papan itu. Sampai tiga hari tiga malam liing berada di sepasang menara batu karang itu. Keadaan yang amat tidak enak, akan tetapi bagi liing yang berwatak periang itu dianggap amat menguntungkan, jauh sekali lebih baik, lebih haman, dan lebih enak daripada di atas papan. Di situ ia bisa tidur nyenyak, bisa berlindung dari terik matahari dengan bersembunyi di dalam celah yang terdapat di antara dua buah menara batu karang, dan dapat menangkap ikan-ikan kecil yang kebetulan lewat dekat. Di situ ia tidak khawatir akan diganggu dan dibuntuti oleh hiu-hiu yang mengancam. Biarpun pikirannya tenang dan api kegembiraan hidupnya tak pernah padam, namun liing tidak pernah lupa untuk memikirkan jalan keluar dari penjara ini. Setiap kali ia naik ke puncak batu karang, memandang keempat penjuru untuk melihat tanda-tanda apakah di dekat situ terdapat pulau atau daratan. Pada hari kelima, ketika ia sedang melihat-lihat keempat penjuru seperti biasa, tiba-tiba ia mengeluarkan seruan girang, lah melihat titik hitam yang makin lama membesar dan mulai kelihatan lah bentuk-bentuk layar. Sebuah perahu layar. Benar-benar mengharukan sekali melihat sikap liing pada saat itu. Gadis ini kebingungan, dengan gagap-gagap seperti ayam hendak bertelur ia naik turun menara batu karang itu sambil memutar-mutar kain ikat rambutnya dan berteriak-teriak sekuat tenaga. Hehehe, iiii, iiii, tukang perahu, kesinilah. Sahabat baik, putar peraumu kesini. Aku hendak ikut demikian teriakannya berulang-ulang sambil memutar-mutar kain di tangannya. Beberapa ekor burung belibis laut sampai kaget dan terbang meninggi. Tentu neraka ini kaget dan takut melihat makhluk aneh di atas batu karang itu. Perahu layar makin mendekat. Liin berjingkrak-jingkrak di atas batu karang, dibilang tertawa air matanya bercucuran, kalau menangis mengapa suaranya bergelap tertawa. Saking girangnya gadis ini menangis sambil tertawa. Baru ia tenang kembali setelah perahu datang dekat dan ia melihat dua orang laki-laki tinggi besar berdiri di dek, memandangnya dengan matel, terbelalak. Dua orang itu yang seorang berusia 30 tahun lebih, yang kedua sudah 50 tahun. Muka mereka menghitam terbakar panas matahari. Mereka bukan layan, karena pakaian mereka seperti pakaian ahli silat. Benarkah apa yang kulihat ini akhirnya yang tua dapat mengeluarkan kata-kata, suaranya besar dan kasar. Seorang gadis muda cantik seorang diri di atas batu karang ini. Entah cantik entah tidak, akan tetapi aku memang seorang gadis muda. Orang tua baik, lekas dekatkan perahumu, aku hendak ikut menumpang ke darat. Jawab liin akan tetapi dua orang yang bertugas sebagai jurumudi itu tidak bergerak mendekatkan perahu. Kini yang muda bertanya, suaranya kecil tinggi tidak sesuai dengan tubuhnya yang tinggi besar, kau ini siluman, peri atau manusia? Kau wanita muda cantik jelita seorang diri di sini, mana bisa jadi? Jangan-jangan kasih luman ikan, kini tiga orang lain datang ke dek itu, pakaian mereka serupa, seperti pakaian tentara seragam. Melihat liing, tiga orang ini pun bengong terheran. Semke, dia itu ikan duyung seru seorang, mana bisa ikan duyung tak berbaju, di atas gadis di bawah ikan. Dia itu lengkap gadis dari atas ke bawah, berpakaian pula, bantah yang lain. Tentu siluman, siluman ikan atau siluman ular, liing membanting-banting kaki dengan gemasnya. Pada saat itu terdengar suara keras sekali dan perahu dari sebelah dalam mengapa haluan perahu diputar. Ada apa ribut-ribut di atas itu? Lima orang anak buah perahu besar itu menghentikan keributan dan yang tua menjawab hormat. Loh ya, di atas batu karang terdapat seorang gadis cantik, dekatkan perahu, biarkan dia naik kalau dia orang baik-baik, suara perahu tadi terdengar pula. Beramai perahu didekatkan, akan tetapi sebelum mereka menurunkan tali, liing yang sudah naik ke puncak batu karang dan melihat jarak perahu tidak jauh lagi, mengumpulkan seluruh kekuatan yang masih ada, mengerahkan ginkangnya dan melompat ke atas dek. Karuan saja lima orang itu menjadi kaget setengah mati, mengira siluman ini hendak menyerang dan makan mereka. Dayung digerakan, golok dicabut akan tetapi liing mengangkat tangan dan berkata, aku hanya mau menumpang, ikut ke darat. Mengapa kalian begini tolo? Aku orang biasa apa matukai yang sudah buta mendengar gadis jelita itu bisa memaki-maki seperti wanita biasa, lima orang itu saling pandang lalu tertawa bergelap dengan perasaan lega. Banyak lagi anak buah perahu mendatangi, ada belasan orang banyaknya. Mereka ini orang-orang kasar dan menghujankan pertanyaan kepada liing siapa nona? Bagaimana bisa berada di atukarang? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini diajukan bertubi-tubi sampai liing sukar menjawab. Satu-satu, satu-satu kalau bertanya. Masa menggonggong menyalak seperti anjing-anjing kelaparan. Mulutku hanya sebuah mana bisa melayani begini. Banyak orang kembali. Semua orang tertawa riuh rendah mendengar jawaban-jawaban dan sikap liing yang lincah dan lucu. Cantik sekali, manis, menggiurkan. Anak yang lucu banyak pujian semacam ini dilontarkan orang yang rata-rata merasa tertarik. Bukan hanya oleh kecantikan liing dan sikapnya yang lincah, akan tetapi juga ingin sekali tahu bagaimana gadis itu dapat berada di atas batukarang seorang diri. Sebelum liing menuturkan riwayatnya, tiba-tiba semua orang berdiam dan membuka jalan. Terdengar orang berkata perlahan, Minggir, loya datang dari balik pintu manusia itu muncul seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih, pakaiannya juga seperti seorang ahli silat, malah di punggungnya nampak tersembur dua gagang ruyung dan di pinggangnya tergantung kantong piau, akan tetapi sikapnya lembah-lembut. Ia mengerutkan kening ketika melihat liing tanyanya tenang, Nona siapa? Bagaimana bisa berada di atas batukarang akan? Tetapi, pertanyaan yang sudah sering didengarnya bertuli-tuli dari para anak buah perahu itu tidak mengherankan hati liing, bahkan tidak dihiraukan sama sekali. Sebaliknya, orang yang baru datang itu berikut anak buahnya memandang heran kepada liing yang tidak menjawab melainkan celingukan ke kanan-kiri dan hidungnya yang kecil mancung itu berkembang kempis, mencium-cium sesuatu seperti anjing mencium bau tulang. Hidung belasan orang itu ikut berkembang kempis mencium-cium, mencari apakah ada apa-apa dan kembali mereka memandang liing gadis ini masih mengembang kempiskan hidungnya yang bagus, lalu berkata, enak, enak, masakan caudang ini enak sekali, sayang terlalu banyak jere, hem, enak, perutku lapar pecah suara gelap ketawa mendengar ucapan liing ini. Tidak taunya hidung kecil mancung itu mencium-cium bau masakan yang keluar dari dapur perahu ini. Orang yang dipanggil loya itu mengamat wajah liing yang agak pucat dan tubuhnya nampak lemas, lalu katanya memberi perintah, sediakan makan minum untuk nona ini kemudian bawa dia menghadapku di ruang dalam, setelah berkata demikian, ia pergi mentas tiki bilik perahu yang besar. Dengan gembira dan tertawa-tawa para anak buah perahu mengajak liing memasuki ruangan makan dan di situ liing dijamu dengan makanan enak. Penciumannya memang tajam dan betul saja yang tercium olehnya tadi adalah masakan caudang. Tanpa sungkan-sungkan lagi liing menyerbu hidangan, makan sekenyangnya. Selama delapan hari ia hanya makan daging ikan mentah dan minum air hujan, air rembun dan kadang-kadang air laut. Setelah perutnya kenyang oleh makanan dan hangat oleh arak, timbul rasa mengantuk yang luar biasa. Ia membersihkan mulut dan bibir dengan mata melenggut, kemudian tak tertahankan lagi lah merebahkan kepala di atas meja berbantal tangan. Dilain saat gadis ini sudah pulas di situ. Anak buah perahu tidak ada yang berani mengganggu, hanya tertawa-tawa lalu pergi memberi laporan kepada majikan mereka. Yang dilapori hanya mengangguk saja dan memesan agar supaya nona itu jangan diganggu dan cepat diajak menghadap untuk diperiksa dan ditanyai setelah bangun dari tidurnya. Akan tetapi, selama berhari-hari liing yang menderita kesengsaraan lahir batin, mengalami ketegangan hebat dan beberapa kali terlepas dari cengkeraman maut. Sekarang ia menemukan obatnya, karena obatnya bukan lain hanya tidur disertai hati aman dan perut kenyang, maka sampai sehari semalam ia tidur pula di atas kursi berbantal meja, tidak tahu bahwa perahu besar yang ditumpaninya sudah berlayar pergi melanjutkan pelayarannya. Perahu apakah itu dan siapa mereka yang menjadi penghuni perahu layar besar ini? Sudah bertahun-tahun perahu layar besar yang pada puncak tiang layar terdapat bendera tengkorak merah ini menjadi momok yang ditakuti oleh semua perahu-perahu besar yang berlayar di perairan laut Pohai. Inilah perahu bajak laut yang dikepalai oleh orang berusia 40 tahun lebih tadi, yang bernama Sin Keng berjuluk Siang Pian Hai Leong, naga laut bersenjata sepasang pian. Tidak saja Siang Pian Hai Leong Sin Keng amat terkenal akan kekejaman dan kelihayan senjata piannya, juga anak buahnya yang berjumlah 30 orang rata-rata adalah bajak-bajak laut berpengalaman yang ganas dan kuat. Di samping ini, Sin Keng masih mengandalkan putra tunggalnya, Sin Hang Lui Yang juga amat lihai ilmu silatnya, kalau tak boleh dibilang lebih lihai dari ayahnya. Selain mendapatkan ilmu silat dari ayahnya, juga pemuda berusia 20 tahun ini mewarisi ilmu silat dari ibunya yang sudah hidup terpisah dari ayahnya, Lesteri Sin Keng adalah seorang pendekar wanita anak murid Hoa Lian Pai, murid terkasih dari Louis Yun Yang Mi yang ketua Hoa Lian Pai di kaki pegunungan Tapaisan. Dahulu sebelum menjadi kepala bajak, Sin Keng bekerja sebagai seorang Piausu, pengawal kiriman, yang terkenal gagah dan disegani para kaum Liu Kling, golongan penjahat. Dalam usia 20 tahun ia telah menjunjung tinggi namanya sebagai seorang gagah. Kemudian ia berjumpa dengan pendekar wanita Yap Linio yang berjuluk Hwi Ong Tiap, kupu-kupu terbang, dan yang menjadi seorang perambok budiman tunggal. Sesuai dengan ajaran burunya, Louis Yun Yang Mi yang ketua Hoa Lian Pai. Yap Linimar membantu rakyat miskin dengan jalan mencegah para saudagar, merampas sebagian barangnya dan membagi-bagikan kepada fakir miskin. Pada suatu hari ia bertemu dengan Piausu muda Sin Keng, terjadi perebutan dan pertempuran. Keduanya saling jatuh cinta dan akhirnya menjadi suami istri. Akan tetapi semenjak kerajaan Beng berdiri, perusahaan Sin Keng menjadi bangkut. Istrinya hendak kembali menjadi perampok. Sin Keng tidak setuju dan terjadi percocokan dalam krisis rumah tangga ini. Yap Linimar memang berwatak keras, apalagi memang kepandainya lebih tinggi daripada suaminya, lah menjadi marah dan meninggalkan suami dan putera tunggalnya, yaitu Sin Hang Lui. Ditinggal oleh istrinya yang tercinta, Sin Keng menjadi rusak hatinya dan ia bahkan lalu nekat menjadi bajak laut. Mula-mula perbuatannya ini hanya untuk mengimbangi kesesalan istrinya, akan tetapi lambat laun setelah ia mendapat nama terkenal, ia tidak bisa lagi melepaskan pekerjaan ini. Demikianlah, yang wanita menjadi perampok tunggal, si suami menjadi bajak laut, dan puteranya, kesana kemari mengunjungi ayah bundanya untuk menerima pelajaran ilmu silat. Watak seorang anak dibentuk oleh keadaan orang tuanya sendiri. Perpisahan suami istri ini membuat Sin Hang Lui kurang pendidikan moral, dan pergaulan dengan para anak buah bajak membuat ia tersesat dan terkenal sebagai pemuda, ugal-ugalan perusak anak bini orang. Sayang sekali. Wajahnya tampan sikapnya halus dan kepandainya tinggi. Karena Sin Hang Lui seringkali mendarat untuk menemui ibunya, dari pemuda ini Sin Kang mengetahui daratan dan mengetahui pula tentang keadaan negara, la juga mendengar tentang Soe Teng Wui yang dikejar-kejar oleh kaisar dan kaki tangannya. Sin Kang dahulu pernah menjadi sahabat baik Soe Teng Wui ketika ia masih menjadi Piawosu. Lang hanya ikut menyesal mendengar akan nasib buruk sahabatnya itu. Akan tetapi lebih dari itu, tidak. Sin Kang dahulu berbeda dengan Sin Kang sekarang. Dahulu sebelum menikah ia adalah seorang pendekar gagah, akan tetapi hidup di atas lautan sebagai bajak, ditambah penderitaan dan sakit hatinya ditinggal istrinya, membuat Sin Kang berubah menjadi seorang manusia yang buas, kejam, dan gila harta. Sebagai bajak laut yang malang melintang di perairan laut Poh Rai. Sin Kang tentu saja mempunyai beberapa pulau kecil kosong tempatnya menyembunyikan hasil rampasannya. Pada suatu hari ketika ia singgah di pulau kosong terpencil ini dan dari atas dek perahunya melihat anak buahnya menurun-nurunkan barang yang baru ia dapat rampas dari perahu pedagang, tiba-tiba ia melihat anak buahnya lari cerai berai ketakutan, kembali ke perahu. Selaka, loya. Di depan gua penyimpan barang ada seorang gila yang lihai. Dua orang kawan telah ia bunuh, seorang di antara para bajak itu melapor. Sin Kang dan putranya, Sin Hang Lui cepat melompat ke darat, membawa senjata dan cepat berlari ke tempat itu. Dari jauh mereka sudah mendengar suara orang berteriak-teriak, serbu uu. Kawan-kawan seperjuangan, serbu dan ganyang habis musuh-musuh kita. Jangan takut mati. Mari kita pertahankan tanah air dengan titik darah penghabisan. Mati dalam perjuangan membela nusa bangsa adalah mati mulia. Serbu uu mendengar suara ini, Sin Kang terkejut. Kemudian ia dan putranya melihat seorang laki-laki pakaiannya kotor dan compang camping tidak karuan, rambutnya awut-awutan, mukanya penuh cambang yang tidak terpelihara, matanya liar. Orang ini usianya sebaya dengan Sin Kang perawakannya sedang. Berdiri dengan kedua kaki terpentang gagah di depan gua, tangannya menuding ke sana kemari seakan-akan seorang jenderal perang memberi aba-aba kepada deretan pohon-pohon yang dianggap laskarnya. Tidak jauh dari kakinya menggeletak mayat dua orang anak buah bajak. Dari mana datangnya orang gila itu Sin Hang Lui membentak marah sambil mencabut pedangnya. Hang Lui, tunggu Sin Kang mencegah namun terlambat. Gerakan pemuda itu cepat sekali. Ia telah mewarisi ginkang ibunya yang liai, sekali tubuhnya berkelebat ia telah berada di depan orang gila itu dan pedangnya yang lebih menyerupai golok itu dikerjakan cepat menyerang. Sekaligus ia telah menyerang dengan tiga tikaman dan dua bacokan. Hanya orang yang sudah tinggi ilmunya saja dapat memecah sejurus serangan dengan lima kali pukulan berbahaya. Pemuda itu sengaja melakukan serangan ini untuk cepat-cepat membunuh orang gila yang telah menewaskan dua orang kawannya. Orang gila itu berdiri miring, tangan kirinya masih bertolak pinggang dan tadi tangan kanannya yang menuding ke sana kemari memberi aba-aba. Sekarang menghadapi serangan ini, ia seperti tidak tahu, tubuhnya tetap seperti tadi, tangan kirinya tetap bertolak pinggang. Hanya tangan kanan yang tadi menuding-nuding itu kini dibuka jari-jari tangannya dan lima kali ia menyentil dengan jari-jari pelinjuk dan ibu jarinya. Ting-ting-ting-ting-ting lima kali serangan pedang itu bertemu atau dipapaki oleh kuku jari terunjuk orang gila itu dan tiap kali pedang itu membalik bagaikan ditangkis oleh tongkat baja. Sim Hang Lui kaget setengah mati, cepat melompat ke belakang. Akan tetapi tiba-tiba tangan kanan. Orang gila itu seperti karat molor ke depan, lebih panjang satu kaki daripada biasanya dan tahu-tahu punjak Sin Hang Lui sudah dipegang dan sekali banting Hang Lui jatuh terguling. Hahaha. Musuh sudah kehabisan orang. Kutu rambut macam ini dijadikan panglima. Hahaha dengan bulu roma berdiri semua menghadapi kehebatan orang ini, Sin Hang Lui mencoba untuk meraih pedangnya yang tadi terlepas dari tangan saking kerasnya ia terbanting. Kalau ia tidak memiliki kekebalan, tentu tulang-tulangnya hancur akibat bantingan tadi. Akan tetapi, sebelum tangannya sempat menyambar pedangnya, kaki telanjang orang gila itu sudah mendahului menginjak pedang dan kerakak pedang itu diinjak patah-patah menjadi lima potong. Kemudian orang gila itu mengangkat kaki, menginjak kepala Hang Lui. Pemuda ini masih dapat mengelak sambil menggelundung ke kanan, akan tetapi sambil tertawa-tawa orang itu terus melangkah mengejarnya, mengancam hendak menginjak kepalanya. Tadinya Sin Kang bengong terlongong-longong melihat kesaktian orang gila itu. Ilmu kepandayan puteranya bukanlah kepandayan biasa saja. Bahkan jarang ada orang mampu menandingi ilmu pedang Sin Hang Lui. Akan tetapi bagaimana orang gila itu dengan mudah dapat menangkis pedang dengan kuku jari kemudian merobohkan anaknya itu bagaikan orang merobohkan batang padi saja, dan injakan pada pedang itu. Bukan nih. Pedang itu pun terbuat daripada baja yang kuat sekali bagaimana kaki telanjang mampu menginjaknya sampai patah-patah menjadi lima. Dan sekarang kaki yang ampuh dan kuat melebih kaki gajah itu sedang berusaha menginjak kepala puteranya. So Teng Wee Sin Kang berseru keras memanggil. Tadinya ia sudah ragu-ragu bahwa ia tentu menduga keliru. Memang betul begitu bertemu dengan orang gila itu, ia mengenal wajah dan potongan tubuh sahabat baiknya So Teng Wee, pendekar besar yang menjadi buronan. Akan tetapi menyaksikan kesaktian tadi ia sudah ragu-ragu. Ia tahu betul sampai di mana kepandayan So Teng Wee murid Kun Lun Pai itu, biarpun liai, hanya setingkat dengan dia dan setingkat pula dengan Sin Hang Wee karena kepandayan pemuda itu sudah menyusulnya. Akan tetapi, benar So Teng Wee atau bukan, tiada salahnya mencoba memanggilnya. Apalagi ia memang tidak ada daya lain untuk menolong nyawa putranya. Ternyata usahanya berhasil. Orang gila itu mendadak menghentikan pengejarannya kepada Hang Wee dan memutar tubuh menghadapi Sin Kang dengan metel terbelalak. Kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Hang Wee yang melompat bangun dan lari menjauhi orang gila itu, berhenti agak jauh untuk menonton apa yang selanjutnya akan terjadi. Selama hidupnya baru kali ini Hang Wee merasa ngeri. Siapa, siapa memanggil namaku orang gila itu berkata dan aneh sekali, ia kelihatan ketakutan. Sin Kang menjadi girang sekali, lah melangkah maju di depan orang gila itu. Tak salah lagi, ia berhadapan dengan So Teng Wee, bekas sahabat baiknya. So Teng Wee, jangan takut. Lupakah kau kepadaku? Aku sahabat baikmu, Sin Kang. Dahulu menjadi piausu di lengan, memang benar orang gila itu adalah So Teng Wee. Sungguh mengenaskan nasib pendekar besar, pejuang rakyat yang berjuwa patrilat ini. Karena di fitnah ia menjadi buronan, menderita sengsara di perantauan, menyeberang laut dan tinggal di pulau-pulau kosong. Akhirnya ia menghilang dan kini ia muncul kembali dalam keadaan menyedihkan, pikirannya terganggu, seperti orang gila akan tetapi ilmu kepandainya meningkat beberapa kali dan menjadi orang sakti. Kini ia menatap wajah Sin Kang dengan meceliar dan tajam, kemudian agaknya ia teringat dan kenal wajah ini. Kau Sin Kang, kenalanku. Mengapa kau menjadi anjing Mongol? Tidak, tidak, kawan. Jangan salah sangka. Aku, dan puteraku tadi, juga kawan-kawanku semua sama sekali bukan kaki tangan Mongol. Juga bukan kaki tangan kaisar yang mengejar-ngejarmu. Tidak, kami adalah orang-orang sendiri, semua kawan baik. Seperti juga kau, kami memusuhi orang-orang Mongol dan memusuhi pembesar-pembesar jahat penjilat kaisar. Sahabatku Soe Teng Wui, mendengar ucapan ini, tiba-tiba Soe Teng Wui menangis menggerung-gerung, menggosok-gosok kedua metu dengan tangannya seperti anak kecil. Kasihan kaisar buta, kaisar bodoh dipermainkan oleh dorna celaka. Kasihan rakyatku, ia meratap-ratap. Sin Kang adalah seorang cerdik. Dia yang menjadi bajak laut, bagaimana mau bicara tentang rakyat? Namun dia mempunyai pikiran yang amat baik, yaitu baik bagi dirinya sendiri. Ia melihat bahwa bekas pendekar besar Soe Teng Wui ini benar-benar sudah menjadi gila dan percaya kepadanya. Melihat kepandaian Soe Teng Wui yang demikian hebat, bukankah akan menguntungkan sekali baginya apabila ia dapat mempergunakan tenaganya? Di samping itu, puteranya akhir-akhir ini mendengar berita bahwa kaisar Tachudinan King menyediakan jumlah hadiah yang amat besar bagi siapa yang dapat menangkap pemberontak Soe Teng Wui. Dengan sikap ramah-tamah dan suara halus lembut yang sudah menjadi sifatnya menyembunyikan kekejian hatinya, Sin Kang memeluk pundak Soe Teng Wui dan ikut mengeluarkan air mata. Apalagi Soe Teng Wui yang sudah tidak beres otaknya, andai kata ia tidak gila sekalipun kiranya akan sukar melihat bahwa yang keluar dari mata Sin Kang adalah air mata buaya. Demikianlah, terbujuk oleh sikap baik Sin Kang dalam usahanya untuk menyembunyikan diri dari kejaran kaisar, Soe Teng Wui yang sudah linglung itu menurut saja dibawa oleh sahabat baiknya ini ke perahu. Mulai saat itu ia ikut berlayar di atas perahu bajak. Tak seorang pun anak buah bajak berani main-main dengan Soe Teng Wui yang setiap hari hanya duduk melamun, kadang-kadang bicara seorang diri itu. Mereka menyebutnya Soe Suhu. Beberapa hari kemudian semenjak Soe Teng Wui berada di atas perahu, Sin Kang sudah dapat memetik hasil daripada siasanya. Kebetulan sekali perahunya bertemu dengan perahu besar yang tiga buah banyaknya. Dari jauh saja sudah dapat dilihat bahwa itulah perahu-perahu kerajaan Beng yang megah dan kuat. Memang kaisar Beng sedang mengutus orangnya menuju ke seberang laut untuk mengadakan hubungan baik dengan penduduk pulau-pulau seberang lautan yang seringkali merupakan gangguan, terutama bangsa Kate dari Jepang. Dalam perjalanan Muibah ini, putusan itu membawa banyak harta yang hendak dipergunakan sebagai hadiah-hadiah persahabatan. Sudah tentu saja ikan segemuk ini tidak dilewatkan begitu saja oleh Sin Kang. Biarpun setiap perahu besar dijaga oleh sepasukan tentara kerajaan berjumlah 50 orang yang amat kuat, hati Sin Kang tidak menjadi gentar. Ia mempersiapkan anak buahnya dan memotong jalan yang ditempuh oleh tiga buah perahu layar besar itu. Hei, hei, kalian ini mawara? Apakah tidak tahu bahwa kami membawa utusan kaisar? Hayo Minggir, atau kalau ada keperluan lekas panggil pemimpinmu datang menghadap Tai Jin, tegur seorang penjaga perahu terdepan dengan suara keras. Sin Kang tertawa bergelak, tangan kirinya bergerak dan penjaga di perahu depan itu menjerit terus roboh ke dalam air. Ada bangsat, ada bajak riuh rendah suara di atas kapal layar itu. Dengarkan baik-baik, para utusan kaisar suara Sin Kang terdengar mengatasi kegaduhan-kegaduhan itu. Aku siang piang hai yang memerintahkan agar sebuah di antara tiga kapal layar ini diserahkan kosong kepadaku. Orang-orangnya boleh lekas pindah ke kedua perahu yang lain, baru boleh melanjutkan perjalanan tanpa gangguan. Kalau tidak segera mentaati perintah, terpaksa senjata-senjataku bicara dan contohnya sudah kalian lihat tadi waduh, waduh sombongnya terdengar bentakan dari atas perahu. Mana si cecongornya siang pian hai liong? Hendakku lihat sampai di mana lihainya sepasang piannya. Kalau dapat mengalahkan aku hui hou tewe atu, hari mau terbang golok besar, baru boleh menyombongkan kepandayan Sin Kang belum pernah mendengar julukan ini. Maka ia tertawa besar dan menantang, hari mau terbang atau babi terbang aku tidak takut. Kalau mau mengantarkan nyawa datanglah di sini, kita boleh mengadu kepandayan, kau tentu akan mengeiyoyok, terdengar pula suara tadi. Dalam pertandingan pibu seorang gagah pantang mengeroyok. Satu lawan satu jawab Sin Kang, haha, memangnya aku takut dikeroyok? Susiok, mari kita mencoba bajak laut itu tiba-tiba dari kapal layar besar itu melayang turun dua orang. Yang seorang adalah seorang laki-laki tinggi besar bermuka kuning, inilah agaknya yang berjuluk hui hou tewe atu karena dipinggangnya tergantung golok besar. Orang kedua adalah seorang kakek berusia 60 tahun lebih, rambutnya sudah putih semua, tidak bersenjata apa-apa kecuali sebatang tongkat bambu. Gerakan dua orang ini ketika melayang turun demikian ringannya, membuktikan adanya ginkang yang lihai. Akan tetapi Sin Kang yang percaya akan kepandayannya sendiri tidak menjadi gentar. Laki-laki tinggi besar bermuka kuning itu segera menantang, bajak tak tahu diri, berani mencoba membajak perahu-perahu utusan kerajaan. Mana itu siang pian hai liong, boleh mencoba kepandayan aku orang si ma memang si tinggi besar ini adalah kepala pengawal yang bernama mahem berjuluk hui hou tewe atu dan ia segera meloloskan golok besarnya yang mengkilat, berat dan tajam. Sin Hang Lui memapakinya sambil mencabut keluar goloknya yang kecil dan panjang. Sambil tersenyum mengejek ia membentak, segala gentong kosong berani menantang ayahku. Tak usah ayah yang maju, aku puterannya cukup untuk menyadarkan kau dari mimpi mulut. Terimalah ini tanpa memberi kesempatan lagi Hang Lui menyerang, gerakannya cepat sekali dan golok setengah pedang itu bergerak-gerak aneh dan cepat. Haha, anak masih bau bawang berani berlagak? Bagus si harimau terbang menggerakkan golok besarnya menangkis keras dengan maksud sekali tangkis membuat senjata lawan terlepas. Akan tetapi terdengar suara keras di bareng imun keratnya bunga api dan keduanya merasa tangan mereka tergetar. Baru kagetlah hati mahem dan ia tidak berani banyak membuka mulut lagi, melainkan membalas serangan lawan dengan pukulan-pukulan berat. Di saat lain kedua orang jagoan ini telah bertempur seru. 50 jurus telah lewat namun keduanya masih belum ada yang kalah. Biarpun begitu, mata para ahli di situ sudah melihat perbedaan permainan kedua orang ini. Sim Hang Lui menang cepat dan menang lihai ilmu silatnya, sebaliknya mahem menang tenaga. Kakek bertongkat bambu itu mengerutkan alisnya. Ia maklum bahwa murid keponakannya yang kasar dan bermulut besar itu akan kalah kalau dilanjutkan. Benar saja dugaannya. Pedang di tangan Hang Lui bergerak cepat sekali sampai tak terlihat oleh mahem yang sudah pening. Terdengar ia mengeluh dan goloknya terlepas, lengannya keserempet senjata lawan dan berdarah, akan tetapi hanya luka kulit dagingnya saja. Hang Lui tidak mau melepaskan lawan begitu saja. Biarpun sudah jelas bahwa lawannya kalah, akan tetapi ia belum puas kalau tidak membunuhnya. Cepat ia menerjang lawan yang sudah terluka dan tidak bersenjata itu dengan senjata yang seperti pedang setengah golok itu dibabatkan cepat ke arah leher mahem. Teran senjata di tangan Hang Lui terlepas ketika tertangkis oleh sebatang tongkat bambu. Ternyata kakek berambut putih sudah menolong mahem. Curang seru Sim Keng marah sambil melompat maju. Mengapa perwira kerajaan tidak tahu aturan dan melakukan pengeroyokan kakek berambut putih itu tersenyum ramah? Bukan mengeroyok, melainkan mencegah anakmu yang melanggar peraturan pibu. Sudah terang bahwa mahem kalah, mengapa masih mendesak hendak membunuh? Kulihat orang muda ini mewarisi ilmu pedang Hoa Lian Pai. Benar-benar Louis Yun Yang Mi yang sudah tersesat terlampau jauh, mengajarkan ilmunya kepada segala perampok dan bajak laut, Sim Keng terkejut. Seperti diketahui, Louis Yun Yang Mi yang adalah guru dari istrinya dan ketua dari Hoa Lian Pai. Sekali melihat ilmu silat Hang Lui yang campuran itu dapat mengenal ilmu pedang Hoa Lian Pai, Tentu kakek ini bukan orang sembarangan. Apalagi agaknya malah sudah mengenal Louis Yun Yang Mi yang. Kau orang tua siapakah lohu dipanggil Tian Te Chu, nama asli sudah lupa. Sekarang membaktikan diri kepada Raja Baru yang arif bijaksana, kau ini anak masih hijau hendak meraja lelah. Lebih baik kau dan anak buahmu menaluk dan membantu negara, memperkuat negara dari serangan lawan. Bukankah lebih baik? Kalau kalian menaluk lohu suka mintakan ampun, Sim Keng marah sekali. Orang tua pikun jangan mengacau. Bukankah dalam pibu tadi murid keponakan bu sudah kalah oleh puteraku akan tetapi masih ada aku yang belum kalah, Sim Keng tidak menanti sampai kakek itu habis bicara. Dilihatnya bahwa kakek itu hanya memegang tongkat bambu. Tadi pedang anaknya terlepas mungkin karena anaknya sudah terlampau lelah menghadapi mahem yang bertenaga besar. Cepat ia menyerang kakek itu dengan sepasang piannya yang selama ini menjunjung tinggi namanya. Pertama-tama pian di tangan kirinya menyabet ke arah leher memancing kakek itu menangkis. Karena gerakannya memang cepat dan mantap, benar saja pian tecu mengangkat tongkat bambu menangkis. Inilah yang diharapkan oleh Sim Keng. Ia menggerakan pergelangan tangan kirinya dan senjata pian seperti pecut itu segera melibat tongkat bambu dan pian di tangan kanannya bekerja menghantam pinggang orang selagi lawan tidak dapat berjaga karena senjatanya terlibat pian kiri. Sim Keng terlalu gegabah memandang ringan kakek berambut putih yang hanya memegang sebatang tongkat bambu butuk itu. Tian Tecu adalah seorang tokoh besar dunia Kang Owi yang terkena bujukan Menteri Dorna Aoyang Peng. Bersama Su Hengnya, kakak seperguruannya, Matau Kuai Tung Pui Ek Guru Mahem Dia juga merupakan sekutu Aoyang Taijin dan tingkat kepandainya tinggi sekali. Mana Sim Keng mampu mengalahkannya? Diserang hebat seperti itu oleh Sim Keng, Tian Tecu tertawa bergelak. Ilmu siang pian permainan bocah ini mana ada gunanya dengan tenang sekali ia mengangkat tangan kiri menangkis pian yang mengancam pinggangnya. Kembali Sim Keng menggerakkan pergelangan tangannya dan pian kedua ini pun melibat lengan kakek itu. Akan tetapi begitu kakek ini menggerakkan kedua tangan membetot, terdengar suara keras dan sepasang pian lemas itu putus di tengah-tengah seperti disambar gunting tajam. Sim Keng terhuyung-huyung ke belakang dan Tian Tecu tertawa bergelak-gelak. Hahaha, kepala bajak. Apakah kau masih belum mau menakluk tunggu dulu? Kata Sim Keng dengan muka pucat. Kita masih seri. Kita masing-masing kalah satu kali menang satu kali. Tunggu, aku akan mendatangkan kawan dan pembantuku yang setia. Haha, boleh kalau masih ada lagi? Tantang Tian Tecu memandang rendah. Sim Keng lari memasuki bilik peraunya dan menghampiri Soteng Wi yang sedang duduk melenggut. Sama sekali tidak ambil peduli akan suara ribut-ribut di luar tadi, lah baru membuka macu ketika pundaknya dipegang dan diguncang-guncang oleh Sim Keng yang kelihatan cemas sekali. Celaka, Soi Tua Koi celaka sekali memang celaka anjing-anjing mongol, biar mereka mampus. Hahaha, jawab Soi Teng Wi. Bukan, bukan begitu, saudaraku. Yang datang ini adalah utusan kaisar dari Nanking, hendak menangkapmu, celaka dua belas. Aku harus bersembunyi Soi Teng Wi melompat hendak lari. Memang semenjak ingatannya terganggu, selalu Soi Teng Wi hendak menyembunyikan diri, takut ditangkap. Hi, Soi Waku. Mengapa lari? Mereka bukan hanya hendak menangkapmu, juga hendak membunuh aku dan semua kawan. Kau berkepandaian tinggi, takut apakah? Kalau kau melawan, mereka itu bukan apa-apa bagimu Soi Teng Wi menggeleng kepala dengan sedih. Tidak bisa aku melawan. Kaisar bukan seorang jahat, hanya bodoh mau dipengaruhi para durna. Bagaimana aku bisa melawan kaisar Tachu yang membangun kerajaan Beng? Tak mungkin, tak mungkin. Lebih baik aku lari, hush, nanti dulu, sahabat baik. Kau tidak tahu, biarpun mereka itu utusan kaisar, namun mereka ini adalah kaki tangan para durna. Kaisar sendiri tak pernah hendak menangkapmu, semua adalah gara-gara pembesar durna. Kalau sekarang kau membalas dendam kepada kaki tangan para durna, bukankah berarti kau membebaskan kaisar dari pengaruh busuk? Memang sin kang cerdik sekali dan sebaliknya Soi Teng Wi sudah tak dapat berpikir apa-apa. Mendengar ini merahlah mukanya dan diangkat dadanya. Mana mereka? Mana anjing-anjing busuk pengkhianat bangsa itu katanya? Dengan langkah tegap dan gagah seperti seorang jenderal perang Soi Teng Wi berjalan keluar di antar oleh Sin Kang. Seluruh anak buah bajak menahan napas. Mereka memang tahu bahwa tamu aneh ini lihai bukan main, seorang berotak miring, tetapi mana mampu menandingi kakek yang demikian lihainya, yang dengan sekali gebrak saja sudah mengalahkan kepala mereka? Di lain pihak, Tian Te Chu dan Mahem menjadi bengong ketika melihat bahwa jago yang dibawa datang oleh kepala bajak itu adalah seorang laki-laki setengah tua yang pakaiannya tidak karuan, rambutnya riap-riapan dan penuh bulu tak terpelihara, matanya merah liar dan menyeramkan. Begitu tiba di tempat itu. Sin Kang lalu berkata kepada Soi Teng Wi, Soi Tua Ko, itulah kapal mereka dan kakek inilah kaki tangan durna-durna itu Soi Teng Wi memandang kepada Tian Te Chu dengan muka merah kemudian ia menggereng keras sekali. Beberapa orang anak bajak yang berdir dekat terpelanting mendengar suara ini, bahkan Mahem sendiri, juga Sin Kang dan Sin Hang Lui, menggigil seluruh tubuhnya. Hanya Tian Te Chu yang dapat menahan getaran Sin Kang dan Hikang yang hebat ini, yang keluar dari suara Soi Teng Wi yang sedang marah. Akan tetapi kakek ini menjadi pucat karena selama hidupnya belum pernah ia bertemu dengan orang yang begini pandai memergunakan gerengan singa. Siapa hendak menangkapku? Aku Soi Teng Wi tidak takut menghadapi segala pengkhianat Mahem pernah melihat Soi Teng Wi. Tadipun dia merasa kenal orang gila ini, dan baru sekarang ia yakin bahwa inilah Soi Teng Wi. Dia pemberontak Soi Teng Wi dalam ketegangan dan kegembiraannya melihat orang buronan yang akan menghasilkan hadiah besar sekali kalau tertangkap itu. Mahem menjadi lupa bahwa yang hendak ditangkapnya memiliki kepandayan tinggi. Kembali terdengar gerengan dan sebelum Mahem sempat mengelak, ia telah kena dipegang oleh Soi Teng Wi. Memang aneh sekali. Jarak antara Soi Teng Wi dan Mahem masih ada 2 meter lebih. Akan tetapi hanya dengan mengulur badan dan lengan tanpa mengubah kedudukan kaki, Soi Teng Wi telah berhasil mencengkeram pundak Mahem dan ditariknya mendekat tanpa Mahem dapat berdaya apa-apa. Kau kaki tangan durna. Haha, pergilah menghadap Giam Mong terdengar jerit mengerikan dan tubuh Mahem telah disempal menjadi 2. Dengan memegang pundak kanan-kiri, Soi Teng Wi telah menyempal tubuh itu hingga pecah di tengah-tengah, darah munkrak membasai mukanya tanpa diperdulikannya lah tertawa terbahak-bahak seperti iblis yang amat menyeramkan. Tian Tecu marah dan kaget sekali. Ia segera menggerakkan tongkat bambunya dan menotok ke arah ulu hati Soi Teng Wi. Totokannya tepat mengenai dada yang setengah telanjang itu, akan tetapi anehnya, ujung tongkat bambu itu meleset seperti mengenai kulit tular yang licin. Kau juga pengkhianat bangsa kata Soi Teng Wi sambil menggeser kakinya maju. Kau juga harus mampus. Akan tetapi Tian Tecu adalah seorang ahli silat yang liai sekali. Serangan balasan Soi Teng Wi yang memukul kepalanya dapat ia lakan dan lapun membalas. Segera keduanya bertempur seru dan ramai. Sementara itu di kapal layar terdengar terikan teriakan, pemberontak Soi Teng Wi, pemberontak Soi Teng Wi adapun Sin Kang melihat bahwa Soi Teng Wi sudah mulai mengamuk, juga tidak tinggal diam. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mendekatkan perahu pada kapal besar itu. Seorang anggauta bajak yang berlaku lancang hendak mencari jasa, menggunakan tombak menyerbu Tian Tecu membantu Soi Teng Wi. Akan tetapi tombaknya yang mengenai punggung Tian Tecu patah menjadi dua, dia sendiri tertangkap pinggangnya dan sekali banting tubuh bajak itu melesak ke dalam papan dan tewas, hebat sekali tenaga yang diperlihatkan oleh kakek itu dan semua bajak tidak berani sembarangan bergerak. Serbu kapal Sin Kang memberi aba-aba dan ia bersama putranya memimpin 30 orang anak buahnya mulai menyerbu kapal kerajaan. Terjadi perang tanding yang ramai karena anak buah kapal itu pun tidak mau menyerah begitu saja. Pertempuran antara Soi Teng Wi dan Tian Tecu tidak berlangsung lama. Tongkat bambu di tangan Tian Tecu amat lihaid dan sudah puluhan tahun entah berapa banyak korban roboh oleh senjata ini. Akan tetapi menghadapi Soi Teng Wi yang memiliki ilmu aneh dan sakti, tongkat bambu itu tidak ada artinya sama sekali. Baru dua puluh jurus Tian Tecu mendesak secara bertubi-tubi dengan gerakan yang aneh dibarengi gerengan seperti setan, tongkat itu sudah dapat dirampas oleh Soi Teng Wi dan diremas-remas hancur menjadi bubuk. Kemudian Soi Teng Wi melancarkan serangannya, menuruk seperti harimau. Dilihat begitu saja, agaknya serangan ini dilakukan dengan membabi buta, tidak memakai peraturan silat, akan tetapi Tian Tecu kaget bukan main karena melihat gerakan yang aneh dan lihai dibarengi hawa pukulan yang mendatangkan hawa dingin menyusup tulang. Tahulah ia bahwa Soi Teng Wi memergunakan pukulan sakti yang mengandung hawa im atau yang disebut LM Kang, sari daripada hawa dingin. Cepat ia menangkis, dua tangan bertemu dan masing-masing mengerahkan iwekangnya. Namun, muka Tian Tecu makin lama makin pucat, tubuhnya mulai menggigil. Tidak kuat ia menerima imkang yang amat kuat dan dasyat dari lawannya. Dari pucat mukanya berubah menjadi biru, matanya mendelik dan tak lama kemudian ia menjerit lalu roboh, tubuhnya kaku dan dingin tak berfernyawa pula seperti ikan direnames. Soi Teng Wi tertawa bergelak. Mampuskan semua pengkhianat. Hayo maju, serbu sikapnya seperti seorang pemimpin pasukan memberi aba-aba, kemudian sekali menggerakkan kaki, tubuhnya berkelebat dan melayang ke atas kapal layar kerajaan di mana telah terjadi pertempuran hebat antara anak buah bajak melawan anak buah kapal layar itu. Tadinya memang para pengawal sudah kewalahan menghadapi serabuan bajak laut yang dipimpin oleh Sin Kang dan Sin Hang Wi yang gagah perkasa. Sekarang, kedatangan Soi Teng Wi benar-benar membuat mereka jerih sekali. Sepak terjang Soi Teng Wi bukan sepak terjang manusia biasa, mayat bergelimpangan kemana saja orang ini bergerak. Mulailah anak buah kapal melarikan diri, melompat ke dalam air laut dan berenang sedapatnya. Akan tetapi sebagian besar dari mereka lewas di sambar ikan hiu yang banyak terdapat di perairan itu. Dua buah kapal layar lain sudah mendekat untuk membantu. Akan tetapi begitu mendengar bahwa Tian Tecu dan Mahim, dua orang kepala pengawal yang diandalkan melindungi keselamatan para utusan itu sudah tewas, para pembesar yang berada di dalam kapal pertama cepat memberi perintah supaya dua kapal itu melarikan diri, kembali ke pantai. Hanya beberapa orang saja anak buah kapal yang diserbu itu dapat ditolong, yaitu mereka yang melompat ke laut dan yang beruntung tidak menjadi santapan ikan-ikan hiu. Dari mereka inilah semua orang mendengar tentang munculnya Soetengwi si pemberontak sebagai seorang gila yang menyeramkan. Ramai hal ini dibicarakan dan tak lama kemudian setelah dua kapal itu berlabuh dan orang-orangnya kembali ke kota raja, semua orang di kota raja mendengar bahwa pendekar besar Soetengwi masih hidup, menjadi seorang pemimpin bajak laut yang ganas tentu saja. Aoyang Tajin merasa kaget sekali, apalagi berita bahwa Soetengwi telah membunuh Tian Tecu benar-benar mengejutkan semua orang, terutama jago-jago menteri dunia itu seperti Matau, Kuai, Tung, Kui, Ek dan lain-lain. Tian Tecu memiliki kepandayan yang tinggi dan di dunia ini amat jarang ada orang dapat melawannya. Bagaimana Soetengwi yang dulu diketahui berkepandayan biasa saja dapat menewaskannya? Sementara itu, Sim Keng Gi yang bukan main, lah mendapatkan sebuah kapal layar yang amat baik, juga beberapa orang anak buah kapal lampasan itu menyatakan pakluk dan menjadi anak buah bajak. Mulai saat itu Sim Keng mempergunakan kapal lampasan itu dan anak buahnya bertambah banyak. Terhadap Soetengwi ia menyatakan terima kasihnya, akan tetapi Soetengwi mana mau tahu tentang terima kasih? Mereka itu penghianat-penghianat bangsa, harus dibasmi habis katanya. Biarpun dengan adanya Soetengwi, keadaan bajak laut Sim Keng makin kuat lagi, namun diam-diam ia tidak suka kepada bekas pemimpin pejuang ini. Watak Soetengwi terlalu aneh dan kepandayannya terlalu tinggi sehingga amat berbahaya. Dan dia sama sekali tidak dapat menguasainya. Pernah terjadi Sim Keng menghukum seorang anak buah bajak yang diketahui mencuri barang rampasan, yaitu sebuah mainan batu giok. Sim Keng menyuruh seorang pembantunya melaksanakan hukumannya, yaitu memaku jari-jari tangan kanan orang itu pada sebuah papan, disaksikan oleh semua anggauta bajak agar yang lain takut untuk melakukan pencurian. Jari tangan di bagian kuku dipaku atau dipantek pada papan, dapat dibayangkan nyerinya. Pantekan pertama adalah ibu jari. Baru sekali paku itu dipukul menembus kuku dan menancap papan, pencuri itu sudah melolong-lolong kesakitan dan sambatnya menyayat hati para pendengarnya. Pantekan kedua pada kuku jari telunjuknya membuatnya meraung seperti kerbau disembelih. Pada saat peki kedua ini terdengar, tiba-tiba muncul Soe Teng Wi yang tadinya ditinggal seorang diri melcengut di ruang bawah kapal. Metu Soe Teng Wi merah berputaran liar, kemudian ia melompat, menubruk bajak yang melaksanakan hukuman, mengangkatnya dan menjungkir balikannya, kemudian sekali banting tubuh bajak ini ambles ke dalam papandek yang menjadi ambrol. Kepala dan tubuh bajak itu masuk terus ke bawah, hanya kelihatan dua kakinya sebatas lutut saja dan orang ini mati seketika itu juga. Sebelum Soe Teng Wi berani mencegah, bajak kedua yang tadi bekerja sebagai pembantu Al-Kojo, memegangi orang yang terhukum, mendapat giliran. Soe Teng Wi mengulur tangan, orang itu menjerit ketakutan, akan tetapi orang-orang melihat tubuhnya melayang tinggi ke atas, sampai hampir sama tingginya dengan puncak tiang layar, kemudian dari atas ia jatuh melayang ke bawah. Dengan kecepatan luar biasa. Semua orang menahan nafas menanti kepala orang itu remuk terbanting ke lantai. Soe Teng Wi, jangan bunuh di asin keng berseru. Nampaknya sudah terlambat karena begitu ucapan ini berakhir, orang yang dilontarkan itu sudah hampir terbanting ke papan dek. Akan tetapi dengan langkah lebar Soe Teng Wi sudah berada di situ dan dengan enak saja ia menerima tubuh yang terbanting itu, lalu dilemparkan ke atas dek, di mana orang sial kedua itu rebah dengan muka pucat seperti mayat dan tak dapat berkata apa-apa kecuali memandang Soe Teng Wi dengan metel, terbelalak dan mulut celangap. Sim Kang sudah menghampiri Soe Teng Wi alisnya berkerut, hatinya tidak senang. Soe Teng Wi, mengapa kau membunuh orang sendiri? Tanyanya, biarpun hatinya panas dan tidak senang namun suaranya tetap halus, tidak berani ia bermain kasar terhadap orang aneh itu. Dia manusia kejam, menyiksa orang. Aku tidak suka melihat orang disiksa, menyiksa hanya perbuatan binatang buas yang kejut jawab Soe Teng Wi bersungut-sungut, agaknya tidak puas mengapa ia tidak boleh membunuh orang yang tadi dilontarkan ke atas. Kau tidak suka melihat orang dihukum, akan tetapi kau membunuh seorang pembantuku, bahkan yang seorang pula hampir kau bunuh juga. Bukankah kau keliru dengan perbuatanmu itu Soe Teng Wi tertawa bergelak? Hahaha, membunuh berbeda dengan menyiksa. Membunuh musuh berarti berjasa terhadap negara, membunuh orang keji berarti menyelamatkan rakyat daripada kekejiannya. Akan tetapi menyiksa adalah perbuatan yang membuktikan akan kerendahan budi si penyiksa. Mana kau tahu akan sifat membunuh dan menyiksa bagi Sin Kang? Jawaban ini adalah jawaban kacau balau dari seorang gila. Maka ia menjadi penasaran dan membantah lagi. Kau tidak tahu, Soe Waku. Akulah yang menyuruh orang ini dihukum. Dia adalah seorang pencuri, mencuri sebuah barang berharga di atas kapal ini. Bukankah sudah sepatutnya seorang pencuri dihukum katanya sambil menudingkan jari telunjuk kepada pencuri yang kini duduk menggigil ketakutan itu. Saking takutnya melihat sikap Soe Teng Wi yang sedang kumat itu, pencuri ini sampai lupakan rasa nyeri pada ibu jari dan telunjuknya yang terpantek pada papan. Mencuri apa tanya Soe Teng Wi, matanya yang merah ditujukan kepada Sin Kang yang menjadi bergidik melihatnya. Sin Kang mengeluarkan batu giyok berbentuk burung hang yang amat indah itu, memperlihatkannya kepada Soe Teng Wi sambil berkata, inilah benda berharga yang coba dicuri, sekali menggerakkan tangan. Soe Teng Wi sudah merampas batu giyok itu menimang-nimangnya dan memandangnya sambil tertawa bekakakan. Hahaha, bukan salahnya, melainkan salahmu sendiri. Mengapa benda seperti ini dianggap berharga? Jangan menganggap benda ini berharga dan orang lain takkan mencurinya. Jangan diperlihatkan benda ini kepada orang lain, agar tak akan ada pencuri datang. Lebih tepat lagi, jangan mengadakan barang-barang yang kau sebut berharga, siapakah yang timbul keinginan mencuri? Hahaha, menghampiri pencuri itu yang menggigil makin keras. Kau suka benda ini? Kau anggap berharga? Lihat sekali meremas, batu giyok burung hang itu hancur menjadi bubuk putih. Lihat, ini benda yang tadi, tau. Masih inginkah kau mencurinya? Pencuri itu menggelengkan kepala dengan muka pucat. Soe Teng Wi tertawa lagi sambil melemparkan bubukan batu giyok ke atas, ia lalu menari-nari di sekeliling dek kapal itu. Siapa sudi mencuri kalau orang menyatakan bahwa benda itu tidak berharga? Tentu tak ada yang ingin mencurinya lah mengayun tangan kanannya dan perak debu mengepul dan kepala singa-singaan batu itu sudah lenyap, hancur menjadi debu, yang tinggal hanya tubuh singa yang tak berkepala. Hahaha, sekarang siapa bilang dia berharga? Dan siapakah yang sudi mencurinya? Hahaha hal gila suara ini terdengar dari mulut Sim Hang Wi yang saking gemasnya tak dapat menahan lidahnya. Soe Teng Wi mengerling ke arahnya dan tau-tau telah berada di depan pemuda itu yang menjadi pucat seketika. Pakaianku ini, siapa yang sudi mencurinya? Karena tidak berharga. Pakaian orang muda ini dikatakan berharga dan bagus, hati-hati, nanti ada yang mencurinya. Lebih baik dibikin tidak berharga cepat sekali kedua tangan Soe Teng Wi bergerak-gerak dan di lain saat hanya terdengar suara red-red beret ketika ia menghentikan gerakan tangannya, keadaan Hang Wi lucu sekali. Selananya tinggal sepotong, bajunya compang-camping ikat rambutnya putus, tali pinggangnya bolong-bolong, pendeknya semua barang indah yang menempel di tubuhnya tidak utuh lagi. Bahkan pedangnya sudah tidak bergagang lagi, karena gagangnya sudah remuk. Lihat, lihat, siapa mau mencuri barangnya? Hahaha, Sin Kang terkejut bukan main. Benar-benar susah mengurus orang gila ini. Ia menghampiri dan menjura kepada Soe Teng Wi. Soe Teng Wi memang berkata benar. Aku menerima salah dan maafkan semua kesalahan kami yang sudah membuat hatimu tidak senang. Soe Teng Wi menudingkan telunjuknya kepada Sin Kang sambil tertawa bergelak. Hahaha, siapa bicara tentang salah benar? Kau tidak bercus memimpin, tentu anak buahmu bangsek. Setelah berkata demikian, sambil berjingkrakan orang gila ini kembali ke kamarnya di bawah dek. Sin Kang menjadi bingung sekali, lah segera berunding dengan Sin Hang Lui. Dia harus segera diserahkan ke Nanking, bisik si ayah. Kalau dia terus di sini, biarpun keadaan kita kuat, akhirnya kita bisa celaka. Lebih baik kau pergi ke Nanking mencari hubungan untuk urusan penyerahan orang gila ini. Kalau bisa diserahkan kepada Aoyang Taijin tentu hadiahnya lebih besar lagi, akan tetapi kita sudah mendapat nama buruk dengan tuasnya Tian Tecu di kapal kita, bantah pulerannya. Bisa diatur. Katakan bahwa yang membunuh adalah Soe Teng Wi dan bahwa kita tadinya dipaksa olehnya, habis perkara melihat kepandainya, siapa yang tidak percaya kalau kita akui dia sebagai kepala kita Hang Lui mengangguk-angguk. Dan demikianlah, mereka mencari kesempatan baik untuk menjual Soe Teng Wi. Akan tetapi sebelum Hang Lui pergi meninggalkan kapal untuk mencari hubungan ke kota Raja Nanking, terjadi hal yang hebat lagi di kapal itu. Seperti sudah diceritakan sebelumnya, dari pergaulan yang tidak sehat dengan anak buah bajak, Hang Lui menjadi seorang pemuda binal dan ugal-ugalan. Pada suatu hari dia bersama beberapa orang anak buah bajak dengan perahu-perahu kecil turun ke darat dan kembalinya membawa seorang wanita muda yang cantik sebagai tawanan. Sim Kang tahu. Akan hal ini, akan tetapi ia mendiamkannya saja karena sudah biasa puteranya itu membawa gadis-gadis dan wanita-wanita muda sebagai tawanan ke kapal. Akan tetapi kali ini, wanita muda itu tidak turut dengan suka rela, melainkan dipaksa. Wanita ini adalah istri seorang nelayan yang diculik dengan paksa oleh Hang Lui, tertarik akan kecantikan wanita ini. Suaminya, si nelayan yang malang, dipukul sampai bingsan di tepi pantai. Tak seorang pun menghiraukan hal ini. Para anak buah bajak hanya tertawa-tawa melihat Hang Lui menyeret wanita itu ke dalam kamarnya. Akan tetapi Soeteng Lui yang seperti biasa duduk melamun di kamarnya, tiba-tiba melompat bangun. Telinganya yang tajam mendengar suara wanita menangis. Alangkah kagetnya hati Hang Lui ketika ia sedang duduk makan minum bersama dua orang bajak kaki tangannya di dalam kamar dan memaksa wanita itu untuk makan minum pula bersamanya, tiba-tiba pintu kamarnya roboh tertendang dan masuklah Soeteng Lui. Sekali pandang saja Soeteng Lui yang biarpun sudah gila namun jiwa ksatrianya tetap tidak meninggalkannya, tahu bahwa wanita ini tentu orang yang diculik ke situ. Siapa wanita ini? Mengapa menangis tegurnya kasar? Dua orang bajak dan Hang Lui tak dapat menjawab dan wanita itu yang melihat masuknya seorang laki-laki aneh dan menyeramkan, jatuh berlutut dan berteriak-teriak kembalikan aku ke pantai, kembalikan aku kepada suamiku Soeteng Lui melompat ke dalam, sekali tendang meja penuh makanan itu terbalik ke atas pembaringan. Siapa menculik dia ke sini bentaknya? Soeteng Lui mereka ini, dua orang durhaka ini yang menculiknya, aku tidak tahu apa-apa baru saja Hang Lui menghentikan kata-katanya, terdengar suara keras dari dua buah kepala orang yang diadu satu kepada yang lain. Dua orang bajak itu roboh terkulai dengan kepala pecah dan tak bernapas lagi. Antar dia kembali kepada suaminya bentak Soeteng Lui dan Hang Lui tak berani berayal pula, cepat menyuruh seorang bajak jembawa wanita itu dengan perahu ke darat. Sim Keng juga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menarik napas panjang dan menggeleng-geleng kepalanya. Kalau begini naga-naganya, anak buahku bisa habis dibunuhi orang gila ini, pikirnya. Semenjak itu, mereka menjaga diri hati-hati sekali agar jangan menyinggung perasaan Soeteng Lui, menjaga agar orang gila itu tidak kumat. Sementara itu, Hang Lui meninggalkan kapal untuk mencari hubungan dalam urusan menyerahkan pemberontak Soeteng Lui. Demikianlah, kapal layar itu sedang dalam perjalanan untuk menjemput Hang Lui kembali di pantai Toh Ai ketika kapal ini kebetulan sekali lewat di dekat batu karang di mana Soe Li-ing terdampar dan Sim Keng menolong gadis itu naik ke kapalnya. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, saking lelahnya karena penderitaan selama delapan hari di tengah laut, setelah makan kenyang Soe Li-ing tidur pulas di atas kursinya. Suara gaduh di perahu itu sama sekali tidak didengarnya. Ia tidak tahu bahwa kapal itu telah menuju ke pantai dan tidak tahu pula bahwa seorang pemuda tampan yang baru naik ke kapal itu memandangnya dengan sepasang mata penuh geirah, seperti mata pencuri melihat emas. Pemuda itu adalah Hang Lui yang menjadi kagum bukan main menyaksikan gadis secantik itu berada di atas kapal. Belum pernah ia melihat seorang gadis secantik ini dan sekaligus hatinya jatuh bangun. Ayah, aku harus mendapatkan gadis ini. Dia patut menjadi istriku. Inilah gadis idaman hatiku yang sering ku jumpa di alam mimpi, katanya. Sim Keng hanya tersenyum dan berkata, Itu urusan mudah, urusan nanti. Sekarang lebih baik kita bicara tentang urusan yang lebih penting lagi, dengan ogah-ogahan Hong Lui meninggalkan gadis yang masih tidur pulas itu dan ikut dengan ayahnya ke kamar untuk bicara tentang urusan penjualan So Teng Wui. Sementara itu, malam tiba dan keadaan di kapal sunyi sekali. Tanpa diketahui oleh siapapun juga. Li Ing terbangun dari tidurnya karena pundaknya ditekan orang. Ketika gadis ini tersentak kaget, sebuah tangan yang berbulu dan kasar mendekat mulutnya, mencegah ia berteriak, kemudian pemilik tangan itu, seorang anak buah bajak tinggi besar, hendak memeluk dan memondongnya. Li Ing adalah seorang gadis kengow yang cerdik. Ia maklum akan niat jahat orang ini, maka ia pun tidak mau berteriak. Siapa tahu kalau ia berteriak, kawan-kawan orang ini malah hendak mencelakakannya. Ia dapat mengerti bahwa orang ini hanya bertenaga besar akan tetapi tidak pandai silat atau hanya seorang yang mengerti silat biasa saja, ini dapat dibuktikan dari gerak-gerik orang itu. Maka ia menurut saja tubuhnya dipondong dan pada saat yang baik, tangannya meluncur, terus menotok jalan darah kaihuhiat di punda orang itu. Buk orang itu roboh tak berkutik lagi. Juga tidak dapat mengeluarkan suara. Li Ing marah bukan main. Ia ingin memukul pecah kepala orang kurang ajar ini, akan tetapi takut kalau mendatangkan urusan besar. Segera ia meninggalkan orang itu dan menyelinap pergi. Ia tidak tahu jalan, akan tetapi ia ingin bertemu dengan majikan kapal yang kemarin bersikap lemah-lembut itu, untuk melaporkan tentang kekurang ajaran anak buahnya. Berindap-indap ia berjalan menuruni anak tangga keruangan tengah dan tiba-tiba ia mendengar suara orang bercakap-cakap perlahan dari sebuah kamar. Yang membuat hatinya berdebar dan cepat ia mengintai mendengarkan, adalah terdengar raya nama Soe Teng Wee disebut-sebut. Kapal sedang bergerak-gerak perlahan di pukul lombak. Maka biarpun Sim Keng dan buterannya berkepandayan tinggi, mereka tidak mendengar gerakan Li Ing yang mengintai dari balik jendela bilik kapal. Li Ing melihat dua orang duduk menghadapi meja yang dipasang di tengah bilik. Lampu minyak tergantung di pojok bergoyang-goyang mendatangkan bayang-bayang menyeramkan di dalam kamar yang suam itu. Li Ing mengenal seorang laki-laki setengah tua yang membawa senjata Tian dan di depan laki-laki ini duduk seorang laki-laki muda yang tampan. Semua sudah diatur beres, ayah. Hadiah sudah disediakan dan begitu kita menyerahkan Soe Teng Wee, mati atau hidup, kita tinggal membawa hadiah itu. Akan tetapi, kiranya tidak mungkin menyerahkan orang gila itu dalam keadaan hidup, terdengar pemuda itu berkata dan Li Ing tahu bahwa pemuda itu adalah putra orang yang ramah itu. Sim Keng mengangguk-angguk. Memang tidak mungkin, kepandainya hebat dan ia susah diurus. Akan tetapi bagaimana bisa membuat dia tidak berdaya? Jangankan dia dalam keadaan sadar, sedang tidur saja tak mungkin bisa didekati. Telinganya amat tajam pendengarannya, ada tikus lewat saja ia terbangun, marah-marah dan belum mau tidur lagi sebelum ia dapat menangkap dan membunuh tikus itu. Bagaimana kita bisa menawannya? Pemuda itu tersenyum lalu berkata, suaranya bisik-bisik, jangan khawatir, ayah. Aku sudah bertemu dengan Aoyang Kongcu yang terkenal dengan ilmunya Hek Tok Chi yang Aoyang Kongcu adalah seorang ahli racun dan ia sudah memberi racun yang apabila dicampur dengan minuman arak, sama sekali tidak kentara ataupun terasa. Nyawa si gila sudah di tanganku.